Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan kita di Fajar Daily Dan kali ini kita bahas tentang Anthony Salim ya, Anthony Salim bos Indofood ya, oh iya kebetulan kita punya saham Indofood yang indf Lagi naik sekarang, wah seneng banget Jadi, ini bosnya Indofood ini beli saham DCII DCII itu apa? DCII adalah perusahaan yang bergerak di bidang teknologi atau penyediaan server hosting sih, atau jangan-jangan website saya ini ada di DCII, nyimpennya, ya hostingnya disana oke, kita gak tau karena juga belum jelas juga disini yang jadi heboh adalah Anthony Salim itu beli saham DCII itu alasannya buat investasi di bidang teknologi masa depan dan ini memang harganya udah gila ya gak masuk akal gitu kok harganya bisa segitu coba kita lihat langsung aja mas di, apa namanya ini ya catnya dari DCII Indonesia TBK bisa dilihat nih, baru awal tahun tahun yang lalu ya, tanggal 7 Januari itu IPU ya, 6 Januari itu IPU jadi IPU itu harganya cuman berapa ini? 150 eh sebentar, sebentar 500 ya, harganya cuman 500 ya waktu IPU ya sekitar itu ya, kurang jelas misalnya sebentar, lihat dulu waktu IPU ini disini 500 500 rupiah pas waktu IPU tapi dalam sekejap itu langsung naik ya, dari bulan Februari aja udah tembus harga di 8 ribuan terus dia naik lagi di bulan Februari ya di bulan Februari itu jadi 12 ribu dia stay away ya, terus sekarang ya dia mulai di awal Juni itu langsung terbang lagi sekarang ditutup dengan harga 23.750 coba kita lihat untuk fundamentalnya mas bro gak masuk akal kalau menurut saya ini harganya disini bisa dilihat ya mas bro market capnya itu adalah 56 triliun ya dengan harga sekarang itu 23 ribu sekian itu kalau total ekuitasnya itu hanya 954 miliar nah disini net profitnya itu keuntungannya itu 48 miliar mas bro terus bisa dilihat PRnya itu gede banget gila karena memang harganya itu sahamnya itu udah gila kayaknya ini yang dibeli itu masa depan mungkin ya mungkin yang diberi itu mesin waktu mungkin nanti 100 tahun yang akan datang oke gak tau ya apa yang dipikirkan orang kaya kadang-kadang gak masuk di akal kita saya gak masuk di akal saya apa ini orang kaya gila disini PRnya ada 1186 kali ya jadi jadi kemampuan perusahaan itu menghasilkan labah dibanding dengan harga saham saat ini itu 1186 kali padahal okehong bilang belilah perusahaan yang PRnya di bawah 10 gila gede banget nih gede banget jadi istilahnya muahal gitu sahamnya ya tapi kalau bagi orang kaya mungkin murah kalau bagi saya mungkin muahal terus disini lihat PBV nya mas bro PBV nya adalah 61 kali wow jadi saham ini dijual ya dengan harga 61 kali lebih mahal dari harga aslinya tapi sih sekali lagi orang kaya bebas ya mau beli yang mahal bebas punya duit gak masalah mungkin gak tau ya ke alasannya kenapa disini untuk apa namanya utangnya juga di atas 1 kali ya utangnya 1,8 kali ya jadi utangnya itu lebih tinggi dari ekuitasnya jadi termasuk gebel utang oke alasannya apa gak gak masuk akal juga sih kenapa si Anthony Salim itu beli saham semahal ini dengan jumlah sebanyak itu 1 triliun ya atau mungkin ya gak tau ya alasannya ya kalau bagi masur yang mau masuk disini ya is oke tapi ngeri banget ya masur takutnya nanti udah naik naik tuh dibanting gitu ya karena harga aslinya cuma berapa ini harga asli dari saham DCII itu cuman ini ya BVPS nya itu cuman 385 rupiah BVPS jadi pas waktu Ipo aja udah dijual hampir 1,5 kali lipat waktu Ipo dan sekarang jadi berapa kali lipat ini 61 kali lipat wow gila katanya mohel bro tapi sekali lagi orang kaya mah bebas mau beli apapun mahal itu gak apa bebas orang kaya ya semoga gak terjadi blunder dan menyebabkan saham yang lainnya juga turun ya karena kita punya saham INDF disini lumayan banyak ya berapa lot kita punya disini berapa lot lupa sekitar seratusan lot lebih kok oke ya mungkin saya jumpa masjid kita tentang DCII ya mas bro ini adalah berita yang sangat menghebohkan bagi yang heboh kalau saya sih biasa aja sebenarnya karena gak 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 ngaruh juga sih Anthony Salem mau beli apapun juga buat saya kan dia gak bagi gak bagi gak bagi apa namanya duitnya kita oke ya kita buat video lagi sampai ketemu di video jadi mas bro kalau misalnya mas bro itu trading singkat seperti ini trading itu jangan serakah jadi kalau misalnya oh udah untung nih misalnya kita pagi beli nih pas buka langsung beli terus oh ternyata nanti jam 11 udah untung udah targetnya udah sampai nih misalnya cuma 3-4% sampai pas bro jual selesai habis itu tutup aja apa namanya HPnya misalnya saya pakai iPod nih Premiere tutup selesai main keluar main games gitu jadi gak usah ngeliat-ngeliat lagi harganya nanti kalau misalnya mas bro lihat lagi kayak saya nih pernah ya jadi iseng gitu apa namanya udah ya itu tadi beli pagi jam 11 jual setelah kejual kan dapat untung tuh sekitar 3% eh ternyata dari jam 11 kan masih ada sisa sampai penutupan sesi pertama harganya naik mas bro harganya naik terus apa namanya wah naik nih kan saya masih panten setelah jual saya masih pantenin terus tuh ya pergerakannya wah naik nih habis itu masuk lagi ya karena serakahan itu masuk lagi del ke dalam dan di sesi kedua malah turun jadi istilahnya untung yang 3% tadi hilang malah anggro goti modalnya gitu masuk itu kalau serakahan seperti itu ya jadi kalau misalnya oh udah untung udah lah tinggal aja gitu main kita keluar nanti kalau misalnya besok mau trading lagi ya dihitung lagi di screening lagi oh berani gak beraninya berapa besok trading lagi jadi jangan sampai oh kita tuh trading yang kedua itu gak siap kan itu kan berarti gak siap kan mana ada waktu buat perhitungan lagi yang entry lagi seperti itu jadi jangan serakah dan kalau trading seperti ini usahakan pakai uang mati uang uang dingin lah bahasannya uang memang bener uang itu gak kepakai jangan sampai kita trading pakai uang kebutuhan sehari-hari apalagi hutang jadi istilahnya kalau misalnya mas itu mau investasi saham itu yang diinvestkan itu bener-bener uang yang gak dipakai lah bahasanya seperti itu nice mungkin sekian di informasi dari ini jangan lupa untuk like subscribe sub indo by broth3rmax